Intro Selamat datang kembali di channel youtube saya It's me Dr. Afri Hari ini kita akan membahas sesuatu yang pasti menarik ya Mengenai 5 hal yang bikin seseorang males berobat ke dokter Atau males untuk jujur tentang situasi penyakitnya ke dokter Nah agar lebih jelasnya nanti aku akan tampilkan beberapa cuplikan drama Bukan drama sih adegan Untuk membedakan situasi-situasi yang bikin seseorang males untuk berobat ke dokter Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video youtube Dr. Afri Supaya ntar ke depan aku akan lebih semangat untuk bikin konten yang lebih menarik pastinya Oke jangan lupa subscribe dan langsung kita melihat adegan ini Intro Ya silahkan masuk Silahkan dudukku Bu Nur Lely Ibu gimana obatnya dia minum teratur Udah habis obatnya Nggak teratur dong masih ada sisa obatnya Gimana sih kan saya bilang habiskan harus teratur minum obatnya Kenapa sih ibu gak peduli ya sama diri ibu sendiri Gimana saya mau peduli kalau ibu gak peduli sama minyakit ibu Ibu ini kan bisa parah nanti ibu Ya ampun Ketika dokter pada adegan pertama tadi menurut aku sih masih kurang tepat ya Karena sebagai dokter kita gak boleh sok tahu terhadap situasi atau kondisi yang dialami pasien Contohnya seperti adegan tadi dokter tersebut sok tahu pasien itu gak mengonsumsi obat karena dia gak peduli terhadap dirinya sendiri Padahal mungkin ada situasi lain yang menyebabkan seseorang gak mengonsumsi obat Memang kita sebagai dokter adalah pakar dalam hal kesehatan Tapi yang mengetahui situasi dan kondisi pasien adalah pasien itu sendiri Bisa jadi seseorang tidak patuh minum obat karena beberapa hal Yang pertama memang si pasien belum menerima tentang kondisinya atau dia masih menyangkal bahwa dia sakit Itu bisa jadi Yang kedua bisa karena efek something yang dia alami sehingga dia malas untuk melanjutkan pengobatan Atau yang ketiga karena dia gak paham gimana sih cara minum obat yang benar Dan banyak penyebab yang lain yang mungkin karena itu yang harus kita lakukan sebagai dokter adalah menggali informasi Kenapa sih pasien itu gak teratur minum obat Cara yang tepat adalah seperti ini Ibu saya sebagai dokter ingin membantu ibu supaya ibu merasa lebih baik dan lebih sehat Jadi salah satu cara agar ibu lebih sehat adalah dengan mengonsumsi obat yang teratur Boleh tidak ibu saya tahu alasan kenapa ibu gak teratur minum obat Dengan saya tahu alasannya mungkin saya bisa mencari solusinya Kurang lebih seperti itu teman-teman Yuk kita langsung lanjut ke adegan yang kedua Di adegan kedua tadi kita melihat dokter langsung melakukan pemeriksaan fisik tanpa melakukan anamnesa Atau wawancara terlebih dahulu terhadap pasiennya Itu bukan hal yang tepat Itu ya bisa jadi salah satu masalah di Indonesia Karena kita memang kekurangan dokter dengan jumlah masyarakat Indonesia yang banyak Jadi proporsi yang tidak seimbang Sehingga satu dokter itu bisa melayani 100 pasien sehari Yang tentu saja mengakibatkan si dokter harus pintar-pintar untuk membagi waktu Jadi gak murni mutlak kesalahan dari si dokter sih yang seperti itu Tapi minimal dokter harus pintar-pintar bagaimana sih caranya untuk melakukan wawancara yang sesingkat mungkin Supaya bisa melakukan pemeriksaan fisik yang tepat Misalnya menanyakan keluhan pasien Dan sudah berapa lama keluhan itu dirasakan Kemudian bagaimana sifat dari keluhan tersebut Setelah itu apakah ada keluhan penyerta Dan jangan lupa menanyakan apakah ada alergi obat Dan apakah dulu pernah merasakan hal seperti ini Dan juga yang terakhir apakah pernah berobat sebelumnya Itu yang wajib ditanyakan Baru setelah pertanyaan itu ditanyakan Langsung ke pemeriksaan fisik Kecuali situasi yang gawah darurat ya Dimana pasien datang dalam kondisi yang harus diatasi secepat mungkin Itu dokter akan langsung melakukan tindakan Sambil melakukan anamnesa atau sambil melakukan wawancara Kepada keluarga pasien terdekat Tapi kalau dokter di klinik Yang bukan situasi emergensi atau gawah darurat Minimal harus melakukan wawancara sikat Mengenai apa yang dirasakan pasien Kurang tepat jika langsung melakukan pemeriksaan fisik Jadi pak dari hasil pemeriksaan Didapatkan ada kuman dalam saluran kencing bapak Nah kuman ini adalah kuman yang ditularkan melalui hubungan seksual Sekarang bapak jujur deh sama saya Apakah bapak ada kuota ganti pasangan? Atau bapak ada jajan di luar? Hmm Aspok luah pak Bapak gak ingat anak istri di rumah Bapak ada jajan di luar Atau bapak gak takut dosa Sama Allah Itu kan zina pak Zina itu kan dosa Bapak bisa ngasurnya raka loh Gak usahlah berperilaku kayak gitu lagi ya pak Sikap dokter pada adegan yang ketiga tadi Menurut saya masih kurang tepat Karena sebagai dokter kita gak boleh menghakimi Atau menceramahi pasien Karena sebagai seorang dokter Kita gak tahu pasien akan masuk surga atau neraka Kita bukan Tuhan Itu ranahnya Tuhan Ranahnya sebagai seorang dokter adalah Menasihati pasien Sesuai dengan keilmuan dokter Misalnya seperti ini Bapak Bapak tahu kan Perilaku bergontagan di pasangan itu Bisa meningkatkan resiko Terkena penyakit menular seksual Contohnya adalah HIV Kencing nanah Raja singa Kutil kelamin Dan bapak tahu kan HIV itu apa Itu penyakit menular Yang bisa ditularkan melalui seksual juga Dan sampai sekarang Belum ada obat untuk menyembuhkan Bapak mau terkena HIV Kalau bapak tidak mau terkena penyakit yang Sulit untuk disembuhkan Sebaiknya Bapak mempertimbangkan ulang Untuk melakukan perilaku berisiko Kurang lebih seperti itu contohnya teman-teman Jadi kita gak boleh menceramahi Tapi boleh menasehati sesuai dengan ranah keilmuan yang kita miliki Bu Romblah Silahkan masuk bu Jadi kenapa nih bu Sudah berapa lama sakit? Hmm Seluruh minggu Ada batu juga bu Nggak ada Oke oke Baring bu ya biar saya piksa ya Ini resepnya Ini resepnya Ini diambil diaposit aja Obatnya di milik sampai habis Yang rutin yang teratur bu ya Ada yang bisa ngebang gak Sikap yang kurang tepat Dari dokter di adegan 4 tadi? Yup Benar Si dokter Enggak melakukan Montak mata ke pasien Kontak mata Dalam komunikasi itu Sangat penting Dengan kontak mata Seseorang akan merasa Dipedulikan Atau dihargai Jadi walaupun sebenarnya Si dokter itu care Terhadap pasien Tapi tanpa melakukan Kontak mata Si pasien akan merasa Dia itu tidak dihargai Atau tidak dipedulikan Dan Tidak didengarkan Sementara Pasien sangat Butuh Didengarkan Pada saat dia datang Ke ruang dokter Untuk konsultasi Makanya Sebagai seorang dokter Wajib untuk Melakukan kontak mata Ke pasiennya Ibu Siti Jadi ibu Saya diagnosa Dengan diabetes melitus Tipe 2 Ini karena Faktor resiko ibu Yang obesitas Sehingga Terjadilah resistensi insulin Resistensi insulin ini Menyebabkan Gula darah ibu Tidak bisa masuk ke sel Tapi dia menumpuk Di Sistemik Atau di dalam Membuluh darah Dapat menyebabkan Komplikasi Seperti Reti Diabetik Nefropati Dan juga Bisa menyebabkan Masalah Pada Organ-organ yang lain Misalnya Masalah pada Retina Retinopati Diabetik Misalnya ibu ya Jadi ibu harus Minomopat secara teratur Sudah paham ya ibu Tepat penyakitnya ibu ya Bagaimana teman-teman Tidak menunggu Sikap yang kurang betat Dari dokter Yang ada pada Adegan lima tadi Benar Bahasa alien Atau bahasa asik Yang tidak dimengerti oleh pasien Untuk tercapainya Sebuah komunikasi Yang optimal Dan efektif Kedua belah pihak Harus saling mengetahui Makna dari komunikasi tersebut Begitu juga Hubungan antara dokter Dan pasien Dokter harus menyampaikan Kata-kata yang informatif Dan dapat dipahami oleh pasien Jika pasien Tidak paham Gimana caranya Dia bisa mengaplikasikan Masihat si dokter Dengan benar Atau Gimana caranya Si pasien ini bisa tahu Tentang kondisi penyakitnya Jika si dokter Menjelaskan dengan Bahasa medis Yang tidak dipahami awam Jadi ini menjadi catatan penting Kepada teman-teman Yang seprofesi Kita harus menggunakan Bahasa sesederhana mungkin Dan tentu saja Disesuaikan dengan Background Atau latar belakang Pendidikan pasien Jangan gunakan bahasa Alian Ke pasien Gunakan bahasa Yang mudah dimengerti Sehingga pasien bisa Melakukan Nasihat dokter Dengan tepat Jadi itu dia Lima sikap dokter Yang bikin pasien Males Untuk jujur Tentang situasi Penyakitnya Dan juga Jadi gak nyaman Untuk berobat Atau patuh Terhadap terapi Yang dihancurkan oleh dokter Oleh karena itu Agar pasien Mau jujur Dengan dokter Agar pasien Nyaman Berobat dengan dokter Agar pasien Mau patuh terhadap Nasihat atau anjuran dokter Lakukan lima hal ini Yang pertama Jangan jadi dokter Yang sok taruh Sebelum menggali informasi Lebih lanjut Terhadap situasi Atau kondisi Yang dialami pasien Yang kedua Lakukan Anamnesa Atau wawancara Terhadap Keluhan Yang dialami pasien Jangan burur Langsung lakukan Pemeriksaan fisik Padahal Anamnesa Atau menanyakan Keluhan pasien Itu penting Kecuali Dalam kondisi Gawat darurat Dimana kita Tidak memungkinkan Untuk melakukan Pewancara Karena harus langsung Melakukan tindakan Yang ketiga Jangan Menghakimi Pasien Kecuali Kecuali Menasihati Itu baru boleh Menasihati Sesuai dengan Ranah dokter Tidak boleh Kita melakukan Ranahnya Tuhan Misalnya Menerakan Neraka Kan Ya Mengatakan Pasien akan masuk Neraka Karena perilakunya Itu gak boleh Yang keempat Lakukan Kontak mata Karena Dengan kontak mata Pasien akan Merasa Didengarkan Dan dihargai Yang terakhir adalah Gunakan Bahasa Yang mudah Dipahami oleh Pasien Jangan Gunakan Bahasa Alien Jadi Bicaralah Dengan jelas Dan sikap Yang menghargai Mudah-mudahan Ini bermanfaat Untuk Teman-teman Yang mau Jadi dokter Sampai jumpa Di video Youtube Dokter Afri Selanjutnya Jangan lupa Like dan subscribe Video dokter Afri Supaya Nanti Dokter Afri Bisa bikin Video yang jauh Lebih bermanfaat Pastinya See you Bye Bye Bye